Salam Saudara, sebelum saudara melihat video ini, mohon bantuannya untuk subscribe, share, like, dan komen agar semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Pernahkah kita perhatikan satu hari ketika kita masuk restoran, suasana yang sepi dan kita senang di masa pandemi ini karena kesatu kita tidak perlu antri dan kita bisa jaga jarak dan enak sekali restoran yang sepi. Kita bisa dapatkan tempat duduk terbaik. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba banyak orang masuk ke restoran itu dan tempat yang tadinya sepi tiba-tiba jadi ramai. Kemarin papi pesan makanan di satu restoran cepat saji, tidak ada orang yang datang. Kemudian kita pesan makanan dan duduk menunggu makanan di antara. Lalu tiba-tiba tidak lama kemudian orang mulai berdatangan dan antri untuk dilayani. Anak papi berkata, papi lihat, hebat ya kita. Kita datang restoran ini langsung penuh. Kemudian papi menjelaskan bahwa sebenarnya hal tersebut menggambarkan dua hal yang baik dan kurang baik. Kita mulai dulu dengan yang baik. Kita ini anak Allah, jadi kemanapun kita pergi, berkat akan mengiringi kita dan tempat yang kita kunjungi akan ikut diberkati. Tetapi ada sisi kurang baiknya, ketika restoran ini ramai, maka kita yang jadi harus menunggu pesanan kita. Karena semua orang di restoran ini sibuk untuk melayani. Itu artinya kita harus sabar menunggu pesanan kita. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup seringkali Tuhan ingin kita belajar arti kesabaran. Bahkan di situasi di mana kita yakin itu sepi dan kita tidak perlu antri bisa berubah. Orang banyak bisa datang begitu saja dan kita yang tadinya dilayani pertama bisa diabaikan. Bayangkan jika kita tidak sabar dan meninggalkan restoran itu, kita sendiri yang lapar. Mari belajar bersabar. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 berbicara soal kasih, di mana kasih itu dimulai dan diakhiri dengan kata sabar. Pesan papi buat kalian, sabar ya, tunggu, semua ada waktunya. Dan sambil kita belajar sabar, tetap hidup jadi berkat dan membagi berkat. Sabar ya anak-anak semua, sabar supaya subur jasmani dan rohani. Tetapi buah roh ialah kesabaran. Galatia 5 ayat 22. Salam dari papi. Terima kasih telah menonton!